Pemirsa DPR RI akan segera menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan Kepala DIN. Di mana salah satu yang dibahas terkait pengadaan senjata api militer maupun non-militer. Hal tersebut disampaikan politisi asal Partai Golkar, Bobby Rizaldi, menjawab polemik import senjata beberapa waktu lalu. Nantinya rapat tersebut akan merumuskan beberapa hal agar mencegah timbulnya komunikasi dan pemahaman yang salah terkait pengadaan senjata. Izin import senjata api harus dikeluarkan Kementerian Pertahanan terhadap seluruh instansi yang berhak. Rencananya rapat tersebut akan digelar dua pekan mendatang. Rencananya kita kalau jadi minggu depan ini akan melakukan rakar bersama dua minggu lagi kalau salah, Panglima, Menhan, dan juga Kepala BIN untuk memastikan bahwa apakah ada peredaran senjata militer kombatan di luar institusi TNI. Karena sebenarnya pintunya cuma satu, di Menhan saja.